PERSIJAB JUPARA MEMBUAT KEJUTAN DI BURSA TRANSFER PEMAIN LIGA 2 AWAL MUSIM INI Tim berjuluk Laskar Kalinyamat tersebut sukses datangkan Rahmat Shorahmat Zoda. Rahmat Shorahmat Zoda merupakan centerback asal Tajikistan yang kini berusia 20 tahun. Rahmat Shorahmat Zoda sebelumnya bermain untuk Rafshan Kulop kontestan kasta tertinggi Liga Tajikistan. Bersama Rafshan Kulop Rahmat Shorahmat Zoda torehkan 2 asis dari 20 pertandingan. Yang membuat Rahmat Shorahmat Zoda istimewa yakni kiprahnya bersama tim Nas Tajikistan. PEMAIN KELAHIRAN NORAK TERSEBUT MERUPAKAN ANDALAN tim Nas Tajikistan dari kelompok umur hingga senior. Rahmat Shorahmat Zoda sudah memperkuat tim Nas Tajikistan U19 hingga senior. Saat Piala Asia U23 2024 di Qatar lalu Rahmat Shorahmat Zoda menjadi andalan tim Nas Tajikistan. Meski baru berusia 20 tahun namun Rahmat Shorahmat Zoda jadi andalan tim Nas Tajikistan U23. Rahmat Shorahmat Zoda menjadi andalan tim Nas Tajikistan U23 selama penyisihan grup dan selalu bermain penuh. Rahmat Shorahmat Zoda menjadi pemain asing kedua Persijab Jepara. Sebelumnya Persijab Jepara sudah lebih dulu resmikan penyerang asal Brazil Rosalvo Candido. Jepang 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 Jep